Dan berikut ini kami telah terhubung dengan Niki Irdan, yang berada di Bandung, Jawa Barat. Selamat malam, Riki. Selamat malam, Niki Irdan. Baik, Juno, selamat malam. Niki, bisa Anda ceritakan atau informasikan terkait dengan situasi di Bandung saat ini, pasca gempa yang menerjang. Selamat malam, Riki. Juno dan juga saudara, selamat malam pasca terjadinya gempa sekitar pukul 23.47 waktu Indonesia bagian Barat yang terjadi. Di Tasikmalaya, tepatnya di Barataya Tasikmalaya, memang kota Bandung juga terdampak getaran gempa yang mana informasi dari BMKG, magnitude-nya adalah 6,9 skala Richter. Belum ada informasi terkait dengan kerusakan yang terjadi di kota Bandung, namun tentunya himbauan dari BMKG kepada masyarakat yang ada di kota Bandung agar tetap tenang dan juga tidak panik. Dan juga tentunya informasi terkait dengan detail gempa ini juga telah disampaikan atau juga disosialisasikan oleh BMKG Bandung melalui sejumlah pusat informasi, salah satunya adalah melalui media sosial seperti Twitter, begitu yang tentunya ini sangat membantu bagi masyarakat untuk mengetahui berapa skala Richter atau juga Magneto daripada gempa dan juga apa yang harus dilakukan selanjutnya. Beberapa diantaranya adalah sosialisasi agar masyarakat tidak panik dan tentunya tetap siaga, begitu. Itu yang dapat kami laporkan dari Bandung, sementara itu untuk di wilayah lainnya seperti yang disampaikan rekan-rekan kami yang bertugas di Tasikmalaya, memang sejumlah informasi terkait dengan kerusakan rumah warga ada, dapat terlihat melalui gambar kiriman yang dikirimkan oleh rekan-rekan kontributor Kompas TV yang ada di Tasikmalaya, beberapa diantaranya adalah di kecamatan Tibalong dan juga di sejumlah kecamatan lainnya yang mana terdampak daripada kerusakan ketetaran gempa yang terjadi pada pukul 23.47 di Juno. Kembali ke Anda. Ya, Anda juga kami mendapatkan gambar dari sebuah bangunan atau tampaknya hotel ini di Bandung, Jawa Barat. Bisa Anda gambarkan informasi bahwa warga yang berada di sejumlah bangunan turut panik dan keluar dan berapa banyak warga yang saat ini masih berada di luar bangunan? Ya, baik. Ada sejumlah titik di Kota Bandung tentunya di mana beberapa warga pada saat gempa terjadi ataupun juga getaran gempa dari Tasikmalaya terjadi dan terasa di bagian Kota Bandung, ini sejumlah warga juga cukup sedikit panik begitu dan juga keluar dari rumah karena memang cukup merasakan getaran dari gempa yang terjadi yang pusatnya atau titiknya ini ada di Tasikmalaya. Begitupun dengan sejumlah warga yang ada di gedung-gedung tinggi, artinya beberapa yang mungkin saat ini sedang berada di kawasan perhotelan ataupun juga kawasan perkantoran yang tentu sangat merasakan dampak daripada gempa ataupun juga getaran gempa yang terjadi di Sukabumi begitu. Demikian, Juno. Ya, terima kasih rekan Diki Erdan dari kawasan Bandung, Jawa Barat, dan gempa sempat juga dirasakan di wilayah Yogyakarta pada pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Gempa sempat membuat panik sejumlah warga. Berdasarkan informasi BMKG, gempa...